Buat kamu nih yang punya cafe ataupun kamu copywriter yang ingin menulis caption untuk promosiin cafe dan kamu merasa kalau judul copywritingmu ya gitu-gitu aja dan kurang variatif di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting khususnya untuk promosi cafe Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded ID media belajar digital marketing digital teknologi dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu di video kali ini teman-teman kita akan belajar ya inspirasi judul copywriting ya untuk promosi cafe jadi walaupun kalau misalkan kamu lihat tipe-tipe judul itu kita bahas banyak banget dan barusan kita juga bikin copywriting untuk promosi cafe tapi di video ini kamu bisa mendapatkan beberapa referensi tipe-tipe headline teman-teman ya jadi kamu harapannya kamu dapat bayangan agar kamu dapat bisa bikin copywriting yang lebih variatif ya jadi saya akan langsung share layar laptop saya teman-teman nah kita sudah bahas juga ya tipe-tipe judul itu idealnya ada 21 kita sudah bahas tiga belas jenis nanti kamu bisa cek di mungkin saya tahu disini ya atau di deskripsi itu ada pembahasan jenis-jenis tipe headline teman-teman yang bisa kamu aplikasikan juga ya tapi di video ini khususnya untuk promosi cafe kita akan bahas lebih detail agar kamu dapat gambaran ini contoh yang pertama curiosity headline seperti namanya curious ya jadi membuat orang itu penasaran oke ini tipe judul yang membuat penasaran contohnya kayak gini tiga alasan mengapa kamu harus berkunjung ke cafe X nah kita nanti berikan apa aja alasannya oh misalkan yang pertama cafe-nya cozy, wifi-nya super kencang, harganya bersahabat contohnya kayak gitu ya tapi ini kan tipikal tipe-tipe konten medsos banget ya walaupun sebenarnya buat iklan sih bisa tapi ya lebih kebanyakan ke medsos ya kayak akun, kalau kamu perhatikan copywriting medsos sama copywriting iklan itu sebenarnya beda banget oke atau contoh yang kedua ini dia cafe hits di Surabaya yang wajib kamu kunjungi oke kenapa ini bisa membuat penasaran karena yang pertama kita gak jelaskan cafe hits-nya apa dan yang kedua wajib kamu kunjungi dengan kita menambahkan kata seperti ini aja ini membuat orang kayak apa sih cafe apa yang wajib saya kunjungi nah ini contoh curiosity headline teman-teman jadi ada banyak pola sih yang bisa kamu pakai ya biasanya kayak pakai kata-kata seperti rahasia, tips, terus ini toh apa gitu kan atau ini dia dan lain-lain atau makanan ini adalah makanan paling enak di cafe X misalkan nah itu kan membuat kita apa nih penasaran gitu kan nah itu curiosity jadi kamu gak menjelaskan apapun di judulnya sehingga orang harus membaca isinya agar mereka mengetahui ini tentang apa ya dua benefited line benefited line adalah judul yang mengedepankan manfaat contohnya kayak gini weekend lebih menyenangkan dan menenangkan di cafe X nah ini kan langsung mengedepankan manfaat ya jadi saat orang lihat judulnya mereka sudah tahu oh mereka bakalan dapat apa oke contohnya lebih menyenangkan dan lebih menenangkan ya atau contoh yang kedua kerja lebih nikmat dengan wifi harga dan suasana cafe yang bersahabat oke ini ada rimanya juga jadi lebih enak dilapalkan plus ini juga mengedepankan manfaat kan jadi orang tahu kalau misalkan wifi oke harga oke dan suasana cafe bersahabat ya ini contoh benefit walaupun ada banyak tipe yang sering dipakai seperti kayak diskon berapa persen buy one get one promo apa spesial apa atau misalkan ajak lima temenmu kamu bakalan dapatkan apa nah ini contohkan benefit ya next yang ketiga selektif selektif adalah judul yang dikhususkan untuk menanggirkan orang tertentu contohnya seperti ini khusus warga sorry kecuali pak banyak banget khusus warga Surabaya yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga ini kan spesifik banget ya warga Surabaya dan orang-orang yang menghabiskan waktu bersama keluarga ini contoh selektif selektif ingat selektif adalah judul yang mengkhususkan orang tertentu jadi ini contohnya kan kita menargetkan orang spesifik orang tertentu sehingga mereka yang warga Surabaya dan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga merasa kayak terpanggil ya itu selektif atau contoh yang kedua kamu anak Surabaya Timur yuk cobain KVX ini contoh judul yang berupa selektif walaupun mas itu kan judul pertanyaan headline harusnya kan masuk di tipe pertanyaan ya iya memang iya antara iya dan bener kenapa? karena memang tipe judul ini salah satu ya mirip-mirip teman-teman satu sama lain jadi ya gak bisa kita pukul rata semua tapi ya sepertinya kamu dapat bayangan kan bahwa oh iya ternyata selektif itu seperti itu ya kita langsung menargetkan orang tertentu biasanya pakai kata-kata kayak khusus siapa buat siapa untuk siapa kepada siapa bagi siapa dan lain sebagainya ya next pertanyaan headline nah ini judul yang sering dipakai sejuta umat juga contohnya seperti ini yang berupa kalimat pertanyaan ya kamu sudah tahu KV dengan gaya Eropa plus view pegunungan di Surabaya walaupun sebenarnya ya kayaknya gak ada ya pegunungan di Surabaya cuma ini contoh saja ya agar kamu dapat bayangan oh ya seperti itu atau mungkin ini diganti aja di sentul misalkan ya atau di promo misalkan atau di trawas contohnya kayak gitu ya tapi ya ini kan memang fiktif agar kamu dapat bayangan aja oke contoh yang kedua kamu lagi nyari cafe yang cozy dan enak dibuat kerja nah ini kan spesifik kan selain berapa kali mempertanyaan ini kan spesifik kan menargetkan orang-orang untuk yang suka kerja di cafe ya walaupun kadang-kadang kalau kita perhatikan pertanyaan headline sama sekarang itu subjeknya di langit ya jadi langsung aja biasanya itu langsung kayak gini lagi nyari cafe yang cozy dan enak dibuat kerja nah itu biasanya sering kayak gitu sih cuman kalau kayak gitu sih gak jadi kalimat aktif ya biasanya ya ya kalimatnya gak sempurna gitu kurang persuasif sebenarnya cuman ya itu opsional ya silahkan ditimbang-timbang dan disesuaikan oke dan yang kelima comment headline nah ini juga jarang dipakai sih tapi kalau saya lihat di industri cafe itu sering banget dipakai ya contohnya kayak gini yang langsung berupa kalimat ajakan ya yuk kunjungi cafe X dan rasakan suasana Eropa beserta view pegunungan yang menenangkan oke atau contoh lagi nah ini Surabaya banget ya ayo mampir cafe X re gitu kan jadi ada banyak sih kata-kata aksi yang bisa pakai kamu pakai ya seperti yuk ayo segera mari dan lain-lain ya dan kurang lebih teman-teman itu sih 5 tipe judul ya inspirasi judul khususnya untuk kamu yang menulis copywriting buat promosi cafe kalau misalkan teman-teman merasa bermanfaat konten-konten di channel ini silahkan subscribe teman-teman dan aktifkan loncengnya teman-teman agar kamu selalu dapat informasi terbaru seputar gimana caranya atau seputar digital marketing digital teknologi dan otomatisasi teman-teman yang bertujuan untuk tingkatkan offset bisnismu dan itu aja teman-teman dari saya sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati